Pemirsa Polres Pemalang berhasil ungkap beberapa kasus dari prostitusi, premanisme, judi hingga narkoba dengan 11 tersangka. Kasus ini berhasil diungkap selama operasi pekacan di 2024 pada Februari lalu. Ada puluhan tersangka diamankan dan masih diperiksa secara intensif. Polres Pemalang berhasil ungkap beberapa kasus dari prostitusi, premanisme, judi hingga narkoba dengan 11 tersangka. Kasus ini berhasil diungkap selama operasi pekacan di 2024 pada Februari lalu. Ada puluhan tersangka diamankan dan masih diperiksa intensif. Polres Pemalang melakukan gelar kasus yang berhasil diungkap selama operasi pekacan di 2024 pada Februari lalu. Operasi yang digelar selama 26 hari ini, petugas berhasil mengungkap berbagai kasus, diantaranya kasus perjudian dengan dua tersangka. Kasus petasan dan miras masing-masing satu orang tersangka. Prostitusi seorang tersangka, ibu-ibu sebagai mucikari, lalu premanisme tiga tersangka, dan narkoba enam tersangka yang melakukan jual-beli obat terlarang. Total ada 11 tersangka yang saat ini mendekam di ruang tahanan Mapolres Pemalang. Sementara itu untuk perzinahan sebanyak 46 orang yang terjaring dalam operasi. Mereka masing-masing adalah pasangan tidak sah yang kedapatan menginap dalam sebuah kamar penginapan. Ke-46 orang ini sementara hanya didata, kemudian dilakukan pembinaan. Hari ini kita lanjut telah dikontak boleh perhatikan Pores Pemalang serta Pores Pemalang mendapatkan TEO sebanyak 11 kasus dari perbukian, kemudian ungkap ketasan, kemudian ada miras, premanisme, termasuk dari penacoba. Kemudian ditambah dari 5 TEO yang harus kita ungkap dari kasus prostitusi dan perzinahan. Kapolres Pemalang AKBP Yovan menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian pada maraknya ulah remaja yang melakukan perang sarung saat malam hari di bulan Ramadan. Kapolres berjanji akan menindak tegas dan memproses dengan hukum jika ada remaja yang kedapatan melakukan perang sarung. Mengingat kebiasaan ini sangat meresahkan masyarakat dan membahayakan para pelaku.